Intro 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 What's up guys? Welcome back to GVJOSU Johan is back with the boot hunting Dan ini kali gue akan bersasar Sebuah Buck Yes, Buck Gue nanti salah fokus ya So guys, ini ada namanya Juragan Intro Yang ngomongin tentunya mirip gue Hahaha Lanjut lagi Jadi biasanya gue udah bakal minum juice pagi-pagi Dan ini kali gue belum minum juice Sehingga gue kayak liat itu lah Oke, juice time But now, back to the topic Kita akan cobain aja, mie, ayam, mangga besar Oh, oke guys, jadi ini Persis ada di seberang Taman Umut Permai Jadi ini kompleknya sebelah di sini Dan ini tuh Unik Jadi ada mie banget Ini seperti ini Jadi sebelah ini ada di satu Orangnya udah ada di situ Let's go Nah Oke Saya pesen mie karetnya satu yang Sama Faksif ya Faksif tembusnya yang ikan ya Faksif tembusnya yang ikan ya Spesialnya di sini faksifnya juga gak ada Sip Satu mie karet, satu faksif tembus Wow, jadi ini sekarang kita ada 3 macam Di meja Wah, bingung juga ya Mau gimana ini Hmm So guys Kita ada pangsit kuah mie keriting halusnya Dan ini mie karetnya Alright guys, kalo kalian bisa liat Sebenernya di sini tuh Kok ada 2 daging yang berbeda? So here's the deal Sebenernya di dalam ini semua Yang paling paling kalian harus tau Kalau cuma ada yang special day-nya Untuk mau mau makan ini Yaitu sini karetnya Jadi ini hanya eksklusif weekend only So Look at that Sebenernya kalo liat presentation-nya Mie keriting-nya tuh menggoda Kenapa? Kalo liat kayak gini warnanya begini Kita dissect saja langsung Sebiasa Kalo presentation sih bagus banget ya Kadang tuh Dalemnya yang tuh presentasi Kadang tuh mereka cuma taro, 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 taro Tapi ini bagus Presentasi Wow Look at how it glisten Bener-bener Mengkilau nya ketika minyaknya Menyelimuti ini bak mie-nya banget Wow Ini wanginya saya tau dulu Wanginya tuh bener-bener nganahan Dan sayurnya tuh juga tadi udah liat segitu Now Kita coba original Without anything Here we go Ini bener-bener ngelimutin Se segelas sisi bak mie-nya Hmm Amazing banget wanginya Ah wanginya tuh Ini ya sepengetahuan gue ya Sesi soto Jadi Ketika bak mie kalo gak digiling atau dibiring beberapa kali Dia tuh gak padat Kalo gak padat banginya Digigit lepes Ini kenapa bisa dibilang garing Guys Perhelai Ininya tuh sangat Chewy I don't know ya Kalo kalian bisa denger ya Ini kayak Harusnya Degit And if you wanna try this Ini signature dish everyday-nya bakal ada Lu bakal bisa coba Nah Let's try the So pangsit-nya Look at that Dikasih daging juga cincang-nya Chaisin-nya Pangsit-nya Yang porcelain Sruput Is a must Oke Jadi ini kuahnya benar-benar Chicken raw Tercap asin This one Kuahnya tuh jadi gak terlalu belenak juga Jadi enak kan Ini Ini Kulitnya itu Jadi saya bilang ya I think it's too open-cooked But Kita coba dalemnya Hmm Jadi ini minggan yang anda cobain Really good Gua reda aja jadinya mau pengen makan mie-nya mulu ya Hmm 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 The main star Atau bisa bilang The one And only Mie karet Let's do it Oke guys Sebenernya dari pertama kali udah datang aja gua udah kaget Mie karet tuh bener-bener Literally bukan mie karet Mie karet tambang Wow Ini yang gua ambil salahnya dulu nih Sebelom gua udah isek banget Oh my god Tunggu tadi kasus banget Wah Lih Literally liat Tebel banget So Bener-bener per ini Bener-bener Tambang abis nih Mie karet tambang Minyaknya tuh kelihatan It's really shining about this Dia tuh bener-bener kayak Nge-cover seluruh bakminya tuh bener-bener Kelihatan banget Tapi Surprising lah ya Pas gue makan yang bakmi garingnya Dia itu Nggak belenek gitu Gue nggak belenek Let's try it out Hmm Wow This is the one and only amazing one out of the day Nih kalian bener-bener Jadi gue ngerti Kenapa itu bisa bilang ini Kenapa bisa exclusive Saturday Sunday Dagingnya aja sampe begini nih Dagingnya berbeda Dan ini Ngaruhin banget Wah Jadi kalo kalian bisa lihat Saking juicy-nya Ketika Itu siapa yang ngeresep ke bakmi-bakmi gitu Nih ya Look at that juice Ini Biasa is for the final Moment Ketika seruput dari hari terakhir sama ada the last bite Itu karena yang gue suka dari bakmi So Gue bakal makan ini dulu Lihat ini hari Pagi-pagi Gue udah langsung maruk Maluk banget ya Satu Dua Tiga Gue bakal makan dulu So Stay tuned Dan itu seperti di gang kecil ini Lies a hidden place called this mie ayam mangesa Belakang sini Itu ada tempat kayak Jualan makanan Cafe-cafe dan laundry Ini sebelah laundry ini by the way Free pick up and delivery Sebelah Belakangnya juga laundry Jadi di jepit dua laundry ada sebuah bakmi Itu jualan Dan tadi Masa dia ada pesan Jus Nanti ada keliatan aja Ntar kita dapatkan jusnya Dan Now look at this Pangsit goreng Look at those crunchiness Now hopefully it is crunchy Ini adalah sobat dari Rata Drabak Si Pangsit goreng Dabak Dabak Thank you, Paul Gue lagi masuk, kaget dong Liat! Oh, buset Jus ini gede Gue tadi pesan stroberi pisang, memang ini Stroberi pisang, bentar demi segini cuy Gini, gini guys Jus Rasio air Rasio buah Gue ngerti lah, kadang tuh ada yang namanya kan Dia mau perlunya Gue ngerti namanya untung ya Air sama kuatnya Air lebih banyak atau es lebih banyak But not for this one Alright, not for this one Kayak gini Gue ngerasa yang It literally is like a smoothie Ya, kata-kata ini Kalo lu blender apapun Buah apa dengan Bisa, kata-kata buah jadi seculis Tapi Ini Catch the spot Ini Dapat tentangnya Luang gila sih My morning breakfast It's It's a gigantic one Lihat Lihat Sorry guys Gue udah bawas makan Clear Enjoyable breakfast Now Kita ngobrol semua Ini Ini adalah Secret menu Dari Si Bia Si Om tadi baru bilang Ini anak Ya Om ya Biasanya ini kalo pagi udah abis Dan ini gue masih dikasih Masih ada Look at that Kulit ayam cuy Juicy gengs Ini seperti bisa Udah liat Ini Biasanya pagi katanya udah abis I'm still lucky So, kata Mantep banget itu tadi Om Mantep banget pangunya Bener-bener Jadi Bisa dibilang Ini kenapa bisa Limited edition hari weekend doang ya Pagi Ya, karen Ya Karena kalo karen itu Kita Ayamnya beda Ayamnya beda Ayamnya beda? Oh yang tadi ya Kayak ayam asin itu Kayak pak sampe itu ya Kalau karen Kita pake ayam asin Oh Oke Oke Nah Lalu Garingnya Garingnya Kita pake ayam beda Oh Jadi ini bener-bener Mereka Bener-bener kayak bilang Ini really exclusive item Itu kalo karen itu hari Sabtu minggu doang Dan itu pun Rebutan ya tadi ya Rebutan Beneran Beneran Wow Jadi ini Tuh guys, sebenernya gue tadi lagi makan gue aja udah denger sebenernya tadi Ini sekarang mie keritingnya udah abis cuy Bayangin Pas jam 12 abis Oh bukanya tuh jam berapa ya? Bukanya sebenernya jam 8 8 Nah Sampai sini jam 9 Sampai sini jam 9 Sampai sini jam 9 Oh selain jam 9 jam 9 Pembukaannya Jep-jep sembilanan lah ya Jep-jep sembilanan lah ya Jep-jep sembilan udah bisa tutup sampe jam Jep-jep sembilanan Tahun Paling lama Jam 2 Sama Sama Hmm Sebenernya variannya itu gak hanya di Bami Karet Ada Bihun, Kuat Yau Dan tadi ada gue coba mengsip gorengnya juga Ini So, pembayarannya ini bisa pakai apa aja? Nah, Cash, Transfer, OVO Cash, Transfer, OVO Yang mana hal ada juga ada campuran modernisasi pembayaran Oke Oke Jadi ini total Baginya berarti saya Rp30.000 sama Rp15.000 Rp45.000 kali Bayangin Rp15.000 Begitu tadi Kebayang guys Gitu loh Nikmatnya Mantepnya Legitnya Rp50.000 Oke Om Tante, makasih banget ya Benar-benar terima kasih Mantep banget ini guys Bagi orang-orang parahasi Tolong gemparkan tempat sini Ini bener-bener Wow banget Karena ini bener-bener You won't know Sebenernya dibalik ini Dengan harga segitu Bakmi segitu You won't ever try to get the juice yang seperti yang itu tadi You won't find the perfect combination Jadi lo bayangin Gue makan ini dengan yang kombinasi yang tadi Itu berarti Rp15.000 tambah Rp16.000 Rp31.000 Paket konyok Guys Yang seperti biasa Don't forget to subscribe, like, and comment down below Because as usual Kita bakal selalu kasih kembalian uploadan kita Hari Rabu Atau hari minggu So Don't forget Stay juicy Stay amazing guys Bapak Lupa Tapi gue bilang Jangan gue bilang bapak itu loh Karena gue masih bilang Terus si juice Gue belum bayar Kita ke juice Wow Bro Thank you banget deh Jadi ini bener-bener mantep banget Ini Awal-awal Bisa buka juice Kenapa bro? Ya Sebenernya Gue kerjanya di Travel 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 Period ambil Jadi, COVID-19 ini kira-kira berkumpulkan Jus? Tapi guys, lihat dong Walaupun COVID-19 begini, pengorang stasian Dalam kenegatif atau kegelapan, pasti ada keterangan Ini bisa bisa buka aja sini, dan akhirnya Kalau dia nge-buka disini, gue nggak tahu ada sisa enak segini dong Gede! Banyak! Wow! Jadi, toh, itu tadi kalau gue punya satu korsi itu berapa kok? Kalau yang kek, ini, strawberry, ini Mix dulu lah, harganya Rp 16.000 Oh, Rp 16.000? Hmm, Rp 16.000 Kalau yang single aja berapa? Kalau yang single, satu bulannya Rp 12.000 Rp 13.000? Iya Wah, mantep banget sih, Tom Iya, Om Jadi, tadi aku Rp 16.000 ya? Rp 16.000 Rp 16.000 Buahnya banyak Itunya banyak, gue kena pas Steki sama siako, bener-bener mantep banget Ini jangan baminya itu kombinasinya Hmm Mantep banget ya Steki sama co Dan ini akhirnya beneran So guys Jangan lupa subscribe, like, dan komen lagi Okay? So Stay juicy And stay amazing Goodbye Bye